Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Oke langsung saja kita steam dulu ya coklatnya Kita menggunakan air hangat tidak air mendidih ya Dan ini adalah coklat batangan dengan berat 200 gram Dan kali ini kita akan membuat sate melon dengan balutan coklat ya teman-teman Oke sebelumnya saya minta maaf sekali kepada teman-teman yang ada disini Baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe ya teman-teman Karena saya lama tidak upload video baru ya Dan Alhamdulillah kali ini dapat kesempatan membuat video dan langsung saya upload Oke selanjutnya kita masukkan minyak goreng 80 ml ya Kita masukkan semua all in ya teman-teman Tanpa sisa ya kita masukkan semuanya Lalu kita aduk sampai merata Oke teman-teman disini saya mau jelaskan sedikit ya tentang perbandingan coklat batangan Jadi kalau coklat batangannya 200 gram minyak gorengnya itu jangan 100 ml ya teman-teman Itu terlalu encer ya jadi tidak bagus Jadi baiknya itu 200 gram coklat batangan minyak gorengnya itu harus dibawahnya 100 ml Misalnya bisa 80, 70, atau 60 Jadi tekstur coklatnya masih keriuk ya Tidak mengendal di lidah Oke dan ini adalah hasilnya ya teman-teman Jadi coklat cairnya itu tidak terlalu encer Kemudian kita siapkan sprinkle atau spickle ya Ini buat kue, buat hiasan kue ulang tahun itu ya Dan kemudian kita siapkan melon yang sudah frozen ya Sudah beku kita potong-potong kecil-kecil Baik selanjutnya kita masukkan coklat cairnya ke dalam wadah ya Kita pakai gelas saja yang agak tinggi ya Supaya mudah untuk proses penjelupannya nanti Oke langsung saja kita coba masukkan melon yang sudah frozen Kedalam coklat cair dan kita lihat hasilnya ya teman-teman Jadi tekstur coklatnya ini nanti akan mengering langsung ya Auto karena melonnya sudah beku ya Karena sudah beku dan menjadi seperti ini ya teman-teman Jadi ini kalau digigit itu keriuk Dan apabila coklat cairnya ini terlalu encer Teksturnya setelah dicelupkan itu tidak bisa kriuk Kalau digigit ya teman-teman Jadi tidak bisa berbunyi krek Karena tekstur coklatnya terlalu encer Kebanyakan minyak goreng Jadi rasanya malah aneh dan bikin ngendal di mulut atau di lidah Oke untuk sate yang ketiga ini Kita siapkan sprinklenya terlebih dahulu ya teman-teman Kita tuang di atas piring Kemudian kita taruh di atas satenya yang masih kondisi lumer ya Jadi nanti bisa nempel Kalau kering kita taruh atasnya nanti tidak bisa nempel ya teman-teman Jadi kita tuang pas keadaan coklat masih lumer ya Jadi hasilnya seperti ini teman-teman Bagus banget dan warna-warni seperti pelangi yang menghiasi hari-hari anda ya Oke selanjutnya teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk masalah topping dan hiasan atasnya ya teman-teman Tidak harus seperti ini Bisa digontak ganti sesuai keinginan teman-teman semua ya Bisa pakai permen atau sprinkle yang lain atau mesis yang warna-warni Ini hanya sebagai referensi ya teman-teman Tidak harus pakai topping seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh